Nah ini kangkungnya udah tak plitilin, udah tak cuci, udah tak bilas Tinggal masak, aku pake bawang putih, cabai tiga, pete, aku pengen makan pete yang banyak Merilekan aliran darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama aku Franciska Sari Nah kali ini aku mau masak kangkung Tadinya mau tak sambal, tak rebus aja, tapi kok aku kok pengen tak tumis gitu loh Jadi yaudah langsung kita tumis aja yuk, ini karena kangkungnya dikit, penggorengannya kecil aja Aku panasin minyak, eh panasin penggorengan Nyalain api, pake minyak kelapa dikit aja Udah Terus ini cabainya tak irisin Lalu tak irisin, tak cemplung nosreng Ya ampun Aku kan udah tua, udah pikun kadang Tapi bukan berarti uangnya hilang karena pikun lupa ya, karena aku yakin tiga hari lalu pas pindahan pertama Udah beres-beres, setelah aku naruh uang disitu, aku pikir kan bisa bayar kontraan tak buat bayar motor Jadi bukan karena pikun, mbak Siska jangan-jangan pikun ngitung uangnya salah Enggak, itu beneran Yuk langsung saya jahit itu misi yuk Cabainya dulu, biar petis merekap Bawang putih, cabai Eh bawang putih sama petai Tuh Terus aku tambahin udang ebi biar gurih Jadi gak usah pake penyedap rasa, gak usah pake micin tuh udah Cepet aroma sedap-sedapnya tuh dari ebi, dari petai, kayak gitu Jadi gak perlu micin Tapi kalau kalian yang pecinta micin, boleh juga pake micin ya Ini kan aku gak pake micin, memang Kaldu ayam jamur aja aku gak pake ya Lada bubuk dikit Biar petis dari cabainya nampol Garam aku udah beli nih Langsung aja garam yuk Garamnya dikit aja Garamnya tadi pagi aku beli Ada yang komen, mbak Kalau pamali, kalau di dapur itu gak ada garam Aku langsung pagi-pagi bangun tidur langsung nyari garam Terima kasih komentarnya, sarannya Terus kasih apa lagi ya Udah gak usah pake apa-apa Astagfirullahaladzim Kita bikin lagi Langsung saja kangkungnya Nah kangkungnya aku langsung masukkan Nah ini harus rajin dibolak-balik Biar layunya rata Iya kan Tadi udah kasih garam ya Jangan sampai aku nambahin garam lagi lah ya asin Nah buat makan tuh sederhana gini aja Udah enak ini apalagi Selesai makan, eh selesai masak langsung madang Enak lagi Jadi fresh from the oven Ini tadi udah kasih air mineral sedikit ya Kita gedein kompornya Api nya Aku tuh nyari tutupnya ini udah ketemu ya Nih Tapi itunya pecah penggorengan ku yang dari tanah Dari Ini namanya asongan ya Kalau di Jogja Ininya pecah Tuh Waktu pindahan kemarin Terus ini saran kalian Mbak jangan digelantungin semua Nah ini Gini Terus banyak Aku gak enak sama yang ngasih Ini dikasih Rian channel ya Rian channel nanti Jangan lupa di subscribe Dikasih dia Kemarin waktu soteng dipinjem Buat dapur-dapur itu loh Eh malah Lecet-lecet Tapi masih bisa dipakai sih Nggak Belum lengket-lengket Nah ini Cobekku tak taruh sini Nah Nah ini udah mateng Tuh kemukbul kan Endul Biar kriuk-kriuk aja Gini Udah Udah gak tak tutup rapat Tak matikan kompor Sakan emang-emang ini Mau tak kepuin Tak taruh di halaman Katanya Kalau buat anjing lumpuh Bagus ya Terus pisaunya Tak bilas dulu Bentar Eh Jangan akan Pintu ditabrakan Kayak gitu loh ya Wala Kalian udah makan Aku belum makan loh Tapi aku udah ngopi Anjingku gak ngopi Aku udah ngopi Bismillah Habis makan Aku mau nyari Pakupinus buat korden Dah ini bersih Sekarang tinggal Ngambil nasi Madi Madiang Ya kan Jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih Jangan nabrak-nabrak Itu kalau mainan Nah aku Magikom Tidak taruh sini Ini aslinya Udah mateng Dari tadi Tak cabut Tak pindah ke belakang Aja Jadi cuman ini Buat masa aja Cuman buat masa Kita pindah ke belakang Aja Berbundah mateng Nah Tuh Nasi kudamatan cintong kuindi Bismillah Maksudnya aduk ya Biar gak lengket Beras Apa nasinya ke Magikom Jangan nolalarm Leput Nengono Nanti 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 Nampak Sikon nolalari Jangan Nah ini nanti Tinggal dikit Nasinya Kalau lapar Buat makan nanti Ngambil sayurnya Bismillah Eh Kukuku udah tak bersihin Bekas-bekas cat Udah tak potongin Udah tak kikir Jadinya bersih Daripada Pet manikur Di salon mahal Ini aku lagi Pengen makan pete Yang banyak Sekalig Ini depan Wasabel Wasabel ku bersih Jadi jangan cicik Ya Soalnya kalau di depan Kadang di depan Kadang disini aja Makan lebih praktis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Allah Rezeki hari pagi ini Bismillah Tuh Kalian liat gak sih Aduh Sepertinya Memang kayak Kayak gini aja Enak ya Bismillahirrahmanirrahim Panas Kurang asin Dikit Gak apa-apa Aku mau berbagi cerita Kemarin Temenku dateng Itu kan orang asuransi Nah Itu kan yang ngurus-ngurus asuransiku Dia cerita Apa namanya Nasabahnya dia tuh Anaknya ada yang di asuransi Umur 11 tahun Itu tiba-tiba meninggal Ternyata Diabetes Nggak kedeteksi Padahal masih umur 11 tahun Masih anak-anak Jadi buat kalian Ngasih-hasih ya Makan gula Kalian harus check up Biar tahu Makanan apa aja Yang boleh masuk ke Perut Jadi kalau kita Nggak check up Kita nggak tahu Kalau mbak Sika Kan check up ya Gula darah normal Gula darah normal Tapi bapakku kan Diabetes Mbakku juga Makanya aku takutnya Keturunan Makanya aku mengurangin Gitu Kolesterol juga Aku kurangin ya Jadi tahu Oh aku makan Nggak boleh yang Kolesterol Kolesterol Kayak gitu Paling makan daging Sekali-kali Gitu Umur 11 tahun Sudah kena Dabetes Makanya aku sekarang Masak garam aja Tak kurangin Biar nggak terlalu asin Milo Semoga hari ini Nggak hujan ya Mendung banget ya Biar anabulku tuh Bisa berjemur Jara tuh Bisa berjemur Udah 4 hari Dia nggak berjemur Kasian Kalian yang umur masih 20 ke atas Ayo Kalau ada rezeki Check up ke dokter ya Check up di kuantum Atau di mana Gitu Syukur kalian punya asuransi Kan check up gratis ya Dengan saran dokter Nah itu Kalian check up gratis Kemarin covid aja Check up gratis Kayak gitu loh Ada asuransi Terus Apa namanya Biar tahu Makanan apa aja Yang boleh dimakan Makanan apa aja Yang nggak boleh dimakan Kan kesehatan kan Kita sendiri Kalau kalian kan Orang manusia Maaf ya Manusia normal Kalau aku kan nggak normal Aku kan nggak punya anak Nah kalau kalian kan Bisa menikah Punya anak gitu Sayang sekali Kalau kalian punya anak Terus anaknya udah gede Terus punya cucu Kalian nggak bisa Menikmatin masa tua Terus melihat cucunya Sukses Melihat cucunya gede-gede Kan sayang sekali Lebih baik menjaga kesehatan Sejak dini Biar nanti kalau Cucunya gede-gede Kalian bisa Melihat gitu Cucu udah gede-gede Bangga gitu loh Jadi jaga kesehatan Untuk diri sendiri Memang sih Takdir ilah itu Nggak ada yang tahu Kita udah vegetarian Udah Jaga kesehatan Tiba-tiba tidur Tidur meninggal Kita nggak ada yang tahu Jangan sampai ya Tapi tidur dengan Meninggal tuh seneng ya Udah jaga kesehatan ya Takdir tuh nggak ada yang tahu Tapi baiknya Kalau kita menjaga kesehatan Jadi tua tuh Nggak sakit-sakitan Tua kita Nggak merepotkan Anak gitu Kalian sedih nggak sih Saat Kalian punya anak Kalian nggak bisa Membahagiakan anak Saat anak udah besar Kalian tua Kalian ikut anak kalian Tapi malah merepotkan Anak kalian Kalian sakit-sakitan Malah merepotin Anak kalian Bayangin Sedih nggak Nah seperti itu Makanya jagalah kesehatan Kita semua Sejak dini Yuk jaga kesehatan Banyak makan sayuran Jangan sedih Ya Allah Makan sayuran Juga murah meriah Cuma di warung sini Aku belum nemu yang Sayuran organik ya Nanti kalau nemu Aku setok sayuran Kayak gitu Tak perdilin Tak taruh kotak-kotak Itu kan Aku sekarang kemana-mana Mau jalan kaki Jadi Ada tanaman yang bisa diambil Diambil Bukan nyolong Maksudnya tanam liar Di sawah Di pinggir jalan Terus ada tanaman Yang bisa ditanam Bagus Ambil Tanam di pot Taruh poin Biar banyak tanamannya Jangan sampai Tapi diurusak Kirik-kirikku ya Tadi pelafi Pagi-pagi Udah makan daun Alhamdulillah Ya Rabbilai Amin Nah teman-teman Terima kasih banyak Sudah nemenin aku Seharapan pagi Masak langsung Madang Ya kan Terima kasih banyak Terus Pesan dari aku Buat kalian semua Ingat Jaga kesehatan Sejak dini Banyakin makan sayuran Makanya kalian check up ya Kalian check up Biar tahu Makan daging banyak Boleh nggak Atau Nggak boleh makan daging Ada kan orang yang seperti itu Jadi biar tahu aja Nggak ada salahnya Menjaga kesehatan Untuk masa depan kalian Masing-masing Bukan untuk masa depannya Mbak Siska Ingat Bukan untuk masa depannya Mbak Siska Ya kan Jangan sedih Ya teman-teman Terima kasih banyak Saya selalu dimanapun Kalian berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Gratis Nih Plafi kelakuannya nih Baru ditinggal bikin video aja Dan dirusakin tanamannya Ya Allah Kanku Belum berbunga aja Udah dihancurin kayak gini Ya Allah Plafi Plafi